Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel saya Agar anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan kepada anda Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi Mengenai cara membuat sistem informasi rumah sakit berbasis web Disini nanti akan saya sediakan linknya di deskripsi Anda tinggal mendownload saja proyeknya yang sudah selesai Yang sudah jadi Kemudian setelah itu saya akan menunggu Sampai proyeknya ini selesai Ya ini sudah selesai ya Kemudian setelah itu saya akan coba membuka proyek web rumah sakit ini Saya akan buka kemudian Kemudian setelah itu saya akan pindahkan Kemudian saya akan cut ke video Saya kontrol V Kemudian saya akan buatkan foldernya ya Foldernya biar nanti tidak Repot ketika Projectnya itu di ekstrak web rumah sakit Kemudian setelah itu saya pindahkan Orarnya Kedalam folder itu Lalu saya ekstrak file Saya akan ekstrak here Ada pun password RAR nya www.sarjanakomedy.com Oke kemudian setelah itu Saya akan OK Sudah terbuka Semua file-file yang ada di Orar itu Yang ada di RAR Kemudian saya akan copy Foldernya itu Lalu saya Paste ke Htdocsnya Di dalamnya Htdocs Kita tunggu sampai selesai Kemudian setelah selesai Lalu saya akan nyalakan Sum control panel Saya akan buka dulu Oke ini sudah terbuka Saya nyalakan Saya aktifkan Kemudian setelah itu Saya coba masuk di browser lagi Kemudian Saya searching Localhost Terus Saya akan coba tuliskan Nama foldernya Web Rumah Jadi R nya tadi R besar Rumah Sakit Jadi ini masih belum Mau tampil ya webnya Karena Database nya belum saya buat Saya coba Masuk ke PHP Web Admin nya Oke ini sudah masuk Kemudian Setelah itu Anda Buatkan database nya Melihat database nya Sudah masuk ke Sublime Text Lalu open file Kemudian Anda cari Di project tadi Web rumah sakit Oke ini yang namanya Config PHP ya Kemudian di dalam Config PHP Disitu ada S dollar name Kemudian di dalamnya ada database Rumah sakit Ada skor rumah Ada skor sakit Itu nanti yang akan saya buatkan Database nya Karena database nya seperti itu Setting nya Saya akan paste disitu Kemudian create Lalu Setelah itu Saya akan import Database nya Just file Kemudian cari Database nya Yang ada di folder Tadi Tdox Sama Tdox Kemudian Web rumah sakit Yang format nya SQL ya Cari yang format nya SQL Yaitu rumah sakit Yang ada skor Sakit SQL Setelah itu Anda go Kita tunggu Sampai Database nya Sudah ter-infor Semua Oke Jadi database nya Sudah ter-infor semua Sudah berhasil Kita coba jalankan Dan Tetap masih Tidak mau ya Web rumah sakit nya ini Masih tidak mau tampil Masih tidak mau jalan Karena Project nya ini Masih menggunakan Database MySQL Disini saya akan Rubah dulu Menjadi MySQL Saya coba Rubah menjadi MySQL Saya Log dulu Alamat nya Saya menggunakan Aplikasi Converter MySQL To MySQL Aplikasinya Seperti ini Kemudian Saya akan Coba Conver A directory Lalu Saya Pas dari situ Kemudian Start The Conversion Nanti Nanti dia akan Menconver Jadi ini Sudah proses Menconver Files MySQL To MySQL Sambil Menunggu Kita Conver Seperti ini Saya Akan Coba Menjalankan Apakah Sudah Jalan Dan Ternyata Sistem Informasi Rumah Sakit Sudah Jalan Sudah Tampil Seperti Ini Nanti Anda Tinggal Mengedit Saja Apa Yang Sekiranya Mau Diedit Nama Namanya Nama Pasien Nama Dokter Nama User Kemudian Anda Rubah Tampilannya Yang Kebangkan Itu Adalah Anda Kemudian Disini Saya Akan Coba Login Saya Akan Cari Tabel User Nama Usernya Saya Akan Masuk Ahmad Paswornya Ahmad Kemudian Saya Login Jadi Tampilan Webnya Seperti Ini Jadi Ini Sebenarnya Sangat Bagus Kalau Anda Bisa Membuat Web Sistem Informasi Rumah Sakit Seperti Ini Yang Tujuannya Anda Bisa Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Gejala Penyakit Dan Dokter Anda Menghubungkan Pasien Dan Dokter Kemudian Nanti Juga Di Dalamnya Anda Bisa Mengatur Website Anda Itu Bisa Menyediakan Informasi Tentang Penyakit Mungkin Seperti Penyakit Corona Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Sangat Berguna Sekali Sudah Selesai Videonya Demikianlah Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh